Saudara, hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan satu tema, no turning back. Saudara, kalau saudara mendengar dan bisa baca di dalam powerpoint ini, powerpoint itu mengatakan no turning back. Saudara, ada pujian kan yang mengatakan jangan kembali, enggak ada istilah untuk kita balik ke Mesir, enggak ada istilah untuk kita dikatakan bahwa kita akan kembali kepada nostalgia yang lalu. Hidup kita jalan terus, hidup kita jalan terus, no turning back. Mengikut Yesus, enggak ada istilah untuk balik. Terus jalan sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin. Kita belajar dari Ruth. Kita akan baca sama-sama di dalam Ruth Fatsal yang pertama ayat yang ke-16. Ferman Tuhan mengatakan begini, Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alahmulah alahku. Di mana engkau mati, aku pun mati disana. Dan disanalah aku diguburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, hari ini kita belajar beberapa poin. Kita belajar beberapa poin bagaimana arti daripada no turning back. Kalau poin-poin ini kita alami, itu berarti saudara dan saya sudah mengambil suatu keputusan Untuk tidak kembali kepada jalan yang lama. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa mengatakan, Tuhan aku mau mengikut engkau, kemana engkau pergi. Kemana engkau bermalam, aku bermalam. Apapun yang engkau tentukan dalam hidupku, aku ada disitu. Di mana engkau, aku ada, engkau ada. Poin-poin apa kalau sampai kita bisa mengatakan seperti itu? Kita belajar tadi dari Ruth dengan kata-katanya. Kalau disimpulkan yang pertama adalah mempunyai ketekatan dan mempunyai kenaikatan. Kita belajar. Keputusan yang diambil oleh Ruth itu punya yang dinamakan ketekatan. Apa sih artinya ketekatan? Ketekatan adalah hati yang bulat, bunder. Enggak lonjong, enggak persegi, bunder. Sehingga sesuatu bunder seperti bola, itu kalau gelinding way. Gelinding ya terus jalan, enggak bakal bisa berhenti. Karena apa? Disebabkan karena punya ketekatan yang tidak dapat dibendung dengan apapun juga. Poin yang kedua adalah jangan putus asa dan mengasihani diri sendiri. Saudara, kebanyakan kejatuhan seseorang adalah putus asa dan mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali masalah yang kita hadapi. Ruth masalahnya tidak sedikit loh. Ruth masalahnya sangat besar. Tapi dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia seorang anak bangsawan. Dia tahu resiko yang harus dia tanggung. Dia tidak mau mengasihani diri sendiri. Saudara, itu yang dia katakan. Dia tidak memikirkan akan hal itu. Sama sekali dia tidak memikirkan. Saudara, orang yang mengasihani diri sendiri, orang yang putus asa, tidak ada jalan keluar. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengasihani diri sendiri, orang yang putus asa, itu tidak ada jalan keluar. Akan mengalami kehancuran. Tapi orang yang mau bangkit dan mengenal Allah Yahweh, itu yang membuat sesuatu hal yang luar biasa. Perlu yang dinamakan, lepaskan atributmu dengan mengasihani diri sendiri. Lepaskan atributmu dengan merasakan putus asa. Di dalam Tuhan, tidak ada yang putus asa. Dalam masa-masa apapun saat ini, dalam masalah apapun, Tuhan katakan, nak, kalau kamu jatuh, bangun. Kalau kamu tersandung, kamu bangun. Tidak ada istilah, kamu tergeletak. Karena firman Tuhan katakan, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sekalipun jatuh, tidak akan tergeletak. Amin. Percaya. Jangan mengasihani diri sendiri, tinggalkan itu semuanya, dan lari kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, dan buka jalan buat saudara. Amin. Yang ketiga, ayo bangkit, dan cari peluang. Saudara, bangkit, cari peluang. Artinya begini, kalau kamu jatuh di dalam usaha, jangan merasa aku tidak punya uang lagi. Loh, buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bangkit dan cari peluang. Ini pun terjadi dalam kehidupan daripada Ruth. Singkat cerita, Ruth ikut sama Naomi. Lalu akhirnya kita melihat, sehari, dua hari, tiga hari. Lama-lama uangnya habis. Saudara, simpenannya habis. Mau makan apa? Terus masa mau diem aja? Kita baca dalam Ruth dua, ya dua. Maka Ruth perempuan muab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku, dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. kau tahu saudara, kalau Ruth mulai memikir-mikir, enggak jadi. Tapi dia pun bangkit dan cari peluang. Kalau dia mengatakan, malu ya, aku orang bangsawan, anaknya pengusaha bangsawan, Tuhan aku mesti jadi pengemis, malu ya. Saudara, kalau engkau tidak mau cari peluang, dan engkau selalu malu, jangan harap Tuhan buka jalan. Tuhan mau mendidik kita dalam kerendahan hati. Lalu yang keempat, yang keempat dikatakan, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang, bagaimana kita bisa Tuhan terus bukakan jalan, kalau saudara dan saya punya yang dinamakan adijud. Apa artinya adijud? adijud itu sesuatu sikap yang luar biasa. Sikap hati yang kudus, sikap hati yang bersih, sikap hati yang bisa menjadi contoh dan teladan, yang dikatakan bisa jadi garam dunia. Nah ini, itu yang Tuhan mau, menjadi garam dunia. Dan Ruth ini jadi garam dunia. Bawas mengatakan begini, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu, sesudah suamimu mati. Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu, dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa, yang dahulu tidak engkau kenal. Hebat ya? Hebat banget. Dikatakan, sudah aku dengar. Ini bukan masalah Ruth yang cerita. Orang lain cerita. Bahkan mandor pun cerita. Siapa Ruth ini? Dia punya adjut yang sangat luar biasa. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu, sepenuhnya oleh Tuhan ala Israel. Yang dibawa sayapnya, engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku, dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu. Saudara kalau niat ayat 13, berarti ada apa dalam hati Ruth? Ketakutan. Duh, bosnya datang. Dia orang Yahudi. Bagaimana kalau aku diusir? Bagaimana kalau nanti akhirnya, aku disuruh keluar dari tempat ini? Aku dihina. Bagaimana? Saudara, dia punya pemikiran seperti itu. Tapi satu perkara kita tahu. Dengan attitude yang dari Ruth ini, membuat hati buas jatuh cinta sama dia. Ujungnya apa? Dari pengemis, jadi nyonyah bos. Karena apa? Punya sikap yang sangat luar biasa. Lalu saudara tahu, bukan itu saja. Tapi pada saat Ruth menjadi istrinya boas, ada suatu nubuatan. Nubuatnya Tuhannya mengatakan begini. Ruth 4 ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu, itu sama seperti Rahel dan Leah. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efratah, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara, Efratah adalah suatu padang rumput yang sangat subur. Orang kalau mengalami sesuatu yang subur, itu pasti makmur. Betul enggak? Kalau saudara mengalami kesuburan, di tanah yang subur, itu pasti makmur. Jadi Tuhan katakan, kalau engkau bisa yang dinamakan no turning back, dengan poin-poin yang pertama dikatakan tadi apa? Untuk tidak kembali kepada masa lalu, engkau harus punya ketekatan dan kenekatan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar jangan mengasihani diri sendiri, jangan putus asa. Yang ketiga, Tuhan katakan, nak kamu harus tahu ya, bahwa yang Tuhan mau, bangkit, cari peluang. Jangan males, jangan putus asa. Mengasihani diri sendiri, enggak ada. Bangkit, cari peluang. Dan, di dalam cari peluang, kamu harus punya adjijut, punya sikap yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, harus punya adjijut yang baik, garam dunia. Sampai, bukan kita yang mempromosikan hidup kita, tapi orang lain yang melihat, dan akan mengatakan, ini anaknya siapa? Aku adalah anak Kristus Yesus. luar biasa saudara. Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, demikian juga, kalau kita punya adjijut yang baik, sikap hati yang baik, seperti Ruth, ada yang dinamakan bonusnya. Bonusnya adalah dua, makmur di Efratah, termasyur di Bethlehem. Kenapa akhirnya dia bisa termasyur di Bethlehem? Karena Bethlehem itu tempat lahirnya Yesus Kristus. Bethlehem tempat lahirnya Daud, dan Daud itu keturunan dari Boas dan Ruth. Betul kan? Akhirnya termasyur. Akhirnya cerita Ruth ini sampai di mana-mana, dan terdapat di dalam Alkitab. Termasyur. Bethlehem menjadi tempat yang termasyur. Efratah padang rumput yang hijau, dan akan mengalami kemakmuran. Ruth mengalami kemakmuran, dari pengemis, jadi istrinya Bos. Itu hebat loh. Orang dari pengemis kok akhirnya, jadi istrinya Bos. Janda lagi. Apakah enggak ada, orang Yahudi, orang Israel, yang lebih dari Ruth? Banyak. Karyawannya Bos, karyawannya Boas, itu semuanya orang Yahudi. cantik, cantik. Mungkin ada yang baik. Kenapa? Masih gadis lagi. Kenapa ambil Ruth? Saudara tahu, orang yang berani mengambil langkah, no turning back, akan mendapatkan dua hal ini. yang pertama, yang pertama, di Efratah, engkau akan menjadi makmur. Hidupmu, ladangmu, apalagi usahamu, akan menjadi makmur. Dan yang kedua, engkau akan menjadi termasyur. saya percaya saudara, jangan berani-berani mengatakan, aku mau balik lagi. Tapi katakan bersama-sama, no turning back. Aku tidak akan kembali. Aku akan mengikut engkau, sampai ketemu di awan-awan, bersama dengan engkau. Terima kasih telah menonton.